Hai conference, disini kita mempunyai soal sebagai berikut Diketahui dari sebuah bukit yang memiliki ketinggian 100 meter sebuah batu dilempar secara horizontal Nah maka kita tuliskan disini untuk yang diketahui Yang pertama adalah ketinggiannya sama dengan 100 meter Nah kemudian batu tersebut jatuh di tanah pada jarak 80 meter dari tempat pelemparan seperti yang ditunjukkan oleh gambar tersebut Nah kemudian karena batu tersebut dilempar secara horizontal Nah maka sudut yang terbentuk teta sama dengan 0 derajat Nah sehingga dituliskan disini teta sama dengan 0 derajat Hal ini dikarenakan batu dilempar secara horizontal Nah kemudian untuk jarak dari tempat pelemparan Itu X ini sama dengan R Yaitu sama dengan 80 meter Nah kemudian untuk G Percepatan gravitasi bumi Yang kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat Nah kemudian untuk yang ditanyakan Adalah pada kecepatan berapakah batu tersebut dilemparkan Nah sehingga yang ditanyakan adalah V0 Nah V0 merupakan kecepatan awal batu ya Ketika dia dilemparkan Nah pertama kita akan menggunakan konsep dari GLBB Gerak lurus berubah peraturan Nah yaitu persamanya dituliskan H sama dengan V0Y Nah kemudian dikalikan dengan T Nah kemudian ditambah dengan setengah Dikalikan G Dikalikan dengan T kuadrat Nah dengan V0Y Adalah kecepatan awal batu dalam arah sumbu Y Yang nilainya adalah 0 meter per sekon Nah jadi untuk V0Y Disama dengan 0 meter per sekon Nah sehingga Karena 0 kali T itu kan 0 Maka H sama dengan setengah Dikalikan G Dikalikan dengan T kuadrat Nah tinggal kita masukkan disini Nah maka ini 100 Sama dengan Ini setengah kali 10 Dikalikan dengan T kuadrat Nah dengan T adalah waktu ya Nah kita akan mencari waktu yang diperlukan Nah maka ini Setengah kali 10 itu kan 5 ya Maka 100 sama dengan 5 T kuadrat Nah kedua ruas dibagi 5 Sehingga T kuadrat sama dengan 20 Nah maka Kalau kedua ruas kita akar kuadratkan T sama dengan akar kuadrat dari 20 Maka T sama dengan 2 akar 5 sekon Nah kemudian Kita akan menggunakan persamaan jarak Arah horizontal pada gerak parabola Nah karena konsep GLP Gerak lurus beraturan Karena kecepatan pada Arah sumbu X Adalah konstan Nah maka dituliskan disini yaitu X Ini kan sama dengan V0 Nah kemudian dikalikan dengan Cosines Theta Dikalikan dengan T Nah sehingga ini 80 sama dengan V0 Yang akan kita cari Nah kemudian dikalikan dengan Cosines 0 derajat Nah kemudian dikalikan dengan 2 akar 5 Nah maka Kalau kita hitung Cosines 0 derajat Itu kan 1 Nah sehingga 80 Sama dengan 2 akar 5 V0 Nah kemudian Kalau kedua ruas Kita bagi dengan 2 akar 5 Maka akan kita Proleh V0 Sama dengan 8 akar 5 Meter per sekon Nah jadi Untuk kecepatan Awal Batu tersebut Ketika dilemparkan Ya secara horizontal Adalah V0 Sama dengan 8 akar 5 Meter Per sekon Sampai berjumpa Di soal yang selanjutnya Terima kasih Terima kasih.